Jadi anak-anak itu belajarnya di asrama, nggak di luar gitu, Pak. Jam setengah empat itu anak-anak itu udah sholat, sholat tahajud, kemudian zikir, kemudian baca Al-Quran, kemudian hafalan, sampai jam enam. Dari jam enam itu anak-anak beres-beres sampai jam delapan, sholat duha, kemudian belajar dari jam delapan sampai jam dua belas. Dari jam dua belas dikasih jeda istirahat sampai jam tiga sore. Jadi awal curiganya itu 2016 ya, Pak. Saya sok, kemudian ditarik kepalanya, ya dipukul, telinganya ditarik, kemudian saya itu digeding ke bawah. Dan memang dia itu nangis, saya juga nangis, kenapa kok bisa jadi gini, gitu kan, kasihan anak-anak, kata saya. Katanya itu hilaf katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita secara eksklusif, Alhamdulillah, mendapat kesempatan untuk berbicara dengan teh istri dari Harry Wirawan. Beliau yang akan berbicara, yang akan menyampaikan beberapa hal, barangkali begitu tehnya, yang terkait dengan isu-isu, yang terkait dengan obrolan-obrolan di media masa maupun di media sosial yang itu tidak tepat, itu harus diluruskan. Mudah-mudahan dengan bicara di sini kita bisa meluruskan hal-hal tersebut, barangkali begitu tehnya. Kabarnya ini juga ya, sudah mulai beraktifitas ya. Iya, iya. Kalau ternyata dari mana teh? Saya dari Garut, Pak. Dari Garut? Semua orang hari ini membicarakan Pak Harry Wirawan. Kabarnya sempat kita tahu, ada kerpas yang dipegang oleh Pak Harry itu belum menikah. Sebetulnya itu sudah ya. Sudah dan waktu itu menikah di tahun berapa teh? Di tahun 2012. Tahun 2012 di Garut? Iya. Di Garut. Barangkali kita ingin terlebih dulu tahu kronologisnya gimana tuh teh? Dari Lembang pindah ke Dagung. Pindah rumah sekaligus pindah pekerjaan? Enggak. Rumahnya itu kontrak waktu itu. Oh iya. Ya, di Dagung itu sama, ngajar guru TK di pesantren. Ada pesantren yang waktu itu Pak Harry di sana ngurus-ngurus itunya gitu Pak. Ya, di sana udah gitu kemudian ada yang apa ya namanya itu ngasih pinjem rumah gitu yang sekarang yang di Antapani untuk dikelola gitu. Untuk dijadikan. Apa? Ya. Ya, anti asuhan kalau nggak salah gitu. Kemudian apa ya Pak ya, ya langsung aja ke sana gitu kan. Jadi 2014, akhir 2015 kita ke sana gitu. Dengan waktu itu anak-anak itu berjumlah 5 orang. 5 orang? Ya. Itu dari Garut? Dari Garut ya. Dari Garut itu masih ada kaitan saudara atau tetangga atau? Kalau anak-anaknya itu lebih banyak yang dari Cibiuk loh Pak. Cibiuk? Ya, ada yang dari kampung saya juga gitu. Yang awal. Ya. Kemudian berkembang. Ya, berkembang Alhamdulillah dari 2016 ke 2017 itu anak-anaknya itu mulai nambah gitu. Soalnya kan memang pengajarannya itu yang saya tahu gitu ya Pak ya. Biasa-biasa aja gitu. Seperti bangun tidur, bangun tidurnya itu kan jam setengah 4. Setengah 4 itu kan tahajud biasa. Kemudian tadah rus, hafalan gitu kan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh kalau yang saya lihat ya Pak ya. Karena sama-sama waktu itu ya mengelolanya gitu Pak. Kemudian kan yang kalau belajar itu kebetulan kan ikut pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Jadi anak-anak itu belajarnya di asrama, nggak di luar gitu Pak. Anak-anak itu. Jadi ya memang aktivitasnya itu lebih banyak di dalam daripada di luar gitu. Karena memang belajarnya di dalam. Belajar di dalam, kemudian jadi pagi-pagi itu dari jadwal gitu kan. Dari jadwal juga kan udah kelihatan. Jam setengah 4 itu anak-anak itu udah sholat, sholat tahajud. Kemudian zikir, kemudian baca Al-Quran, kemudian hafalan sampai jam 6. Dari jam 6 itu anak-anak beres-beres sampai jam 8. Salat duha, kemudian belajar dari jam 8 sampai jam 12. Dari jam 12 dikasih jeda istirahat sampai jam 3 sore. Nah dari jam 3 sore, anak-anak itu hafalan, hafalan Al-Quran. Sampai maghrib, maghrib itu kajian-kajian kitab kuning sama Pak Herinya gitu Pak. Nah udah jam 7 malam, ya udah isyak, kemudian anak-anak masak. Udah masak, ya ada waktu istirahatnya. Udah disana udah tidur. Jadi tidur itu jam 9. Kalau yang ngajar di pagi harinya tadi itu? Ya, yang ngajar itu ada teman-temannya Pak Heri juga ada gitu Pak. Jadi nggak sama saya aja gitu, nggak sama saya, nggak sama Pak Heri aja. Tapi ada ngelibatin guru yang dari luar gitu Pak. Ya kalau berkembang di media itu kan katanya pengajar, pemilik yayasannya Pak Heri, yang ngajarnya Pak Heri, sendirian, sebetulnya tidak ya? Tidak. Melibatkan juga orang-orang. Iya melibatkan orang-orang. Kapan tuh mulai ada keanehan dari Pak Heri itu? Jadi awal curiganya itu 2016 ya Pak. 2016. Jadi ada gerakan yang mencurigakan gitu tiap malam. Jadi pas, bukan tiap malam ya Pak ya. Saya itu pas bangun kok nggak ada gitu kan waktu itu teh. Udah gitu cari di luar, oh nggak ada. Coba saya itu ke atas gitu. Ke atas memang saya mergoki, mergoki. Tapi dalam keadaan berbusana gitu kan. Anaknya itu berbusana, dianya berbusana. Sedang ngobrol gitu kelihatannya. Bukan, sedang apa ya Pak ya. Dalam kondisi gitu lah Pak. Iya, iya. Oke. Saya... Kampilnya waktu itu umur berapa? Korbannya itu 2016 itu masih SD. SD. Kelas 5 kalau nggak salah. Saya sok kemudian ditarik kepalanya. Ya dipukul gitu. Telinganya ditarik. Itu kemudian, saya itu digeding ke bawah. Dan memang dia itu nangis gitu. Saya juga nangis. Kenapa kok bisa jadi gini gitu kan. Kasian anak-anak kata saya teh. Katanya itu apa? Hilap katanya. Minta apa ya namanya teh. Apa ya? Minta maaf. Minta maaf. Kemudian nggak akan diulangi lagi nih hilap. Ya saya kan ke suami percaya-percaya aja ya Pak. Ya kemudian udah dari sana. Saya itu kan besoknya antisipasi ke anak-anak. Kalau misalnya ada bapak ke atas bilang ke ibu. Itu terus ke anak-anak teh tiap malam. Teh kalau ada bapak ke atas bilang. Kalau ada bapak ke atas bilang. Tapi ya anak teh iya-iya aja gitu kan. Padahal mah ketika udah bergoki itu. Kata anak-anak juga ketika memang ibu. Apa? Telap gitu kan tidurnya. Sering gitu. Setelah ke pergok itu? Atau sebelum? Setelah ya? Setelah udah beberapa bulan enggak. Kemudian kamu lagi gitu bu itunya tuh. Tapi memang anak-anaknya itu gak tau kenapa gitu. Enggak bilang mungkin diancam atau gimana. Saya juga kan lihat anak-anaknya itu kan. Kesayangnya juga asa. Apa ya? Ada jerak? Enggak ada jerak. Saya dekat gitu dengan anak-anak. Takutnya saya itu kecewa atau takutnya apa. Jadi si anak-anak itu ngejaga perasaan. Ngejaga perasaan saya gitu kan. Gitu. Kemudian 2017 itu kemenag itu bukan ngasih rumah. Meminjam ke rumah lagi karena si santri itu udah mulai banyak waktu itu. Sebentar deh kalau yang teteh tadi bilang ternyata ada cerita bahwa setelah itu tuh Pak Heri kamu lagi. Nah itu dapat ceritanya kapan? Setelah penangkapan dari anak-anak. Terutama dari saudara saya yang memang 2016 itu ada di sana. Korban yang pertama gitu. Korban yang pertama itu yang masih ada hubungan saudara. Hubungan saudara yang. Sepupu atau kekuan kan. Sepupu gitu. Adiknya mama. Iya. Jadi memang dia itu cerita itu ketika setelah penangkapan. Soalnya ketika gak mau saya diancam ke kalian. Sayang sama ibu gak boleh bilang gitu. Alasannya apa tadi itu? Gak boleh bilang. Pokoknya kalau misalnya kalian sayang sama ibu, sayang sama ke ayah, sayang sama anak-anak ibu jangan bilang gitu. Jadi gitu. Jadi ke anak-anaknya terus gitu. Jadi anak-anaknya juga kan kayaknya memang ngejaga perasaannya ke saya gitu. Soalnya kan selama ini saya ke anak-anak itu kayak ke anak sendiri, kayak ke adik sendiri. Pokoknya saya gak mementingkan diri sendiri. Kalau ada apapun ya saya lebih ke anak-anak gitu. Jadi kalau ada apapun juga cerita, sering cerita dengan anak-anak gitu. Banyak cerita dari anak-anak, tapi untuk yang itu enggak gitu. Enggak gitu kan. Padahal saya sering ngejaga. Saya jaga aurat. Saya jaga pandangan. Saya sering ke anak-anak itu bilang gitu. Pakai bajunya harus kayak gini. Jadi anak-anak itu kan ketika yang dengan saya, dengan asrama saya itu dijaga gitu. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Iya, Imam Besar Habib Rizik Sihat. Namun sayangnya dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Marah bahaya, dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut, dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau. Maka channel saya purjaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik, sekelas distro, untuk kita dedikasikan, mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah. Dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah, dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan dua buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25 ribu saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100 ribu, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini, dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah, dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami, dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!